Halo, dan selamat datang di update pasar saham Amerika Serikat. Hari ini, kita akan membahas pergerakan indeks utama dan beberapa saham yang menarik perhatian investor. Bintang utama di bursa Amerika Serikat hari ini adalah indeks Nasdaq. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Nasdaq menembus level psikologis 17.000 poin didorong oleh kenaikan saham Nvidia. Kenaikan Nvidia sebesar 7% juga mengangkat saham emiten chip lainnya, mendorong indeks sektor semikonduktor naik 1,9%. Sementara itu, indeks S&P 500 hanya mengalami kenaikan tipis 0,02%. Indeks Dow Jones malah turun 0,55%. Penurunan ini dipicu oleh kenaikan imbal hasil Treasury setelah lelang obligasi pemerintah yang kurang diminati. Di antara sektor-sektor S&P 500, teknologi menjadi yang terkuat diikuti oleh sektor bahan pokok dan utilitas. Di sisi lain, sektor kesehatan dan industri mengalami penurunan terbesar. Investor kini menanti data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis minggu ini. Data tersebut dapat mempengaruhi ekspektasi investor terhadap potensi penurunan suku bunga oleh The Fed. Peluang penurunan suku bunga di bulan November dan Desember masih di atas 50%, sedangkan peluang penurunan bulan September turun menjadi sekitar 46%. Saham Apple mengalami kenaikan setelah penjualan iPhone di China melonjak 52% pada bulan April dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kenaikan saham Apple kemudian berkurang dan ditutup sedikit lebih tinggi. Demikian update pasar saham Amerika Serikat hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.